musik selamat datang kembali di Mohan Entertainment Channel guys kali ini Mohan sudah balik lagi ke kota Pakam, kota tercintanya Mohan dan Mohan sekarang berada pas tepat di depan Sekolah Metodis Lubuk Pakam ada yang mencuri perhatian Mohan di pagi menjelang siang ini apa itu? ternyata guys ada sesosok ibu-ibu yang lumayan cantik dan cantik banget pokoknya itu menjual nasi perang apa itu nasi perang dan apa aja sih menu-menunya kalian penasaran kan? apakah nasi ini membuat orang gado-gado? yang jelas tidak kita harus cinta damai karena Lubuk Pakam itu masyarakatnya cinta damai dan cinta NKRI terbukti bahwasannya Lubuk Pakam itu adalah kota yang multikultural artinya masyarakat Lubuk Pakam disini penuh keharmonisan dengan keanekaragaman oke? yaudahlah gak usah basa-basi karena jamnya juga udah menunjukkan Mohan mau makan siang langsung aja Mohan coba hari ini mencicipi nasi ayam ya nasi ayam yang menjadi menu spesial di nasi perang ini oke? gimana keseruannya? kalian ikuti temukan hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah guys Mohan sudah ada di tempat nasi perangnya gimana rasa nasi perang ini dan ternyata di hari ini, di hari Jumat ada menu spesial, yaitu nasi ayam atau nasi tim yang dimana menu ini udah langka banget guys gak ada lagi yang jual di Kota Lembuk Pakam dan hari ini mohon dikejutkan dengan adanya nasi ayam atau nasi tim di depan sekolah kota disini ya di nasi prang pokoknya wajib banget mencobain karena nasi tim ini hanya ada di setiap hari Jumat ya, bener lah iya? iya ya, setiap hari Jumat guys adanya setiap hari Jumat nah, nanti mohon juga tanya-tanya ada menu apa aja sih menu andalan di nasi prang ini pokoknya kalian harus stay aja terus di mohon entertainment channel dan sebelum melanjutkan juga video-video berikutnya jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, oke? disini aja di mohon entertainment channel guys, di depan mohon sudah ada nasi tim wah ini nih, nasi tim ini kan apapun ceritanya pasti enak guys karena nggak ada lagi yang jual di paket cuma teman ibu ini guys, nah wuhuuu udah ditaburi bawang goreng ada acar yang dimana? nasi tim ini masaknya agak unik tapi nggak enak nih kalau mohon yang jelasin gimana proses terjadinya nasi tim ini nanti saya tanya sama ibunya, ibu yang punya restoran ini dan di siang hari ini, mohon sudah disajikan 1 porsi nasi tim dan 1 porsi itu ada nasi prang wah, ini porsi nasi prangnya pokoknya hari ini mohon makan 2 piring kalian diam-diam aja nih mohon, mohon makannya 2 piring oke guys, sampai jumpa selamat menikmati nah guys, hari ini mohon sudah bersama ibu yang cantik ini dan ibu ini telah menyediakan makanan untuk mohon sepiring atau seporsi nasi tim ayam dan seporsi nasi prang pokoknya kalian jangan bilang mengesel siapa ya mohon hari ini makan siangnya 2 piring hai, hai ibu selamat siang hai hai, ibu udah berapa lama sih ibu jualan nasi prang ini ibu? hmm, udah 8 tahun 8 tahun ibu 8 tahun itu dipakam aja 8 tahun, apa dimulai dari Jakarta ibu? dipakam dipakam sendiri 8 tahun, nah waktu di Jakarta ibu? di Jakarta mah cuma sebentar aja sih sebentar aja ibu, jadi lebih kurang udah 10 tahun menggul-gul di dunia permasak-masakan ini ya nah guys, ternyata guys, ibu ini aslinya di Jakarta ya saya juga baru dapat informasi ibu ini lama 2 tahun lah di Jakarta ya kalau di Jakarta mah 26 tahun gitu ya waktu jual ke pulau itu cuma dijalannya sudah 1 tahun lebih lah oh, nah jadi dulu guys ibu ini lama di Jakarta, lama tinggal di Jakarta lalu ibu ini, apa, berusaha, buka usaha nasi prang ya ibu ya nasi perang, tapi nasi perang ini bukan hanya untuk masyarakat Jakarta, tapi masyarakat ke Pulau Seribu ya wow, ngeri ya guys, Pulau Seribu Jakarta yang rindu dengan masakan ibu ini, warga-warga Pulau Seribu Jakarta wajib dipakam, karena ibu ini sudah dipakam nah kalau dipakam sendiri 8 tahun bu ya iya 8 tahun dimana aja bu, lokasinya bu? memang di dekat sekolah-sekolah di sini atau? di sini aja, di sini aja oh di sini aja di 8 tahun, wow saya, saya sendiri nggak sangka kalau ibu ini sudah jalan 8 tahun karena ibu ini termasuk pagi juga, jam setengah 7 ya jam.. jam kurang setengah 4 lah jam 6 kurang setengah 4 sudah stay ya iya jadi ibu ini memang pagi-pagi, sudah jualan nah bu, ada menu apa aja sih di nasi perang ini bu? kalau kita hari Senin ada nasi Hainam terus kalau nasi lemak, nasi sayur, pelontong sayur itu setiap hari ada oke terus kalau hari Selasa ada nasi Liwet terus hari Rabu tuh biasa aja hari Kemis ada nasi Hainam juga sabtu, minggu, eh eh Jumat, Sabtu, nasi tim minggu? minggu saya nggak jualan libur oh minggu libur nah guys, setiap minggu ibu ini libur jadi kalau kalian mau makan nasi tim tadi di hari Jumat dan Sabtu nasi Liwet di hari Selasa nah, nasi Hainam, Senen dan? dan Kamis dan Kamis Cik Di Tiro lah Cik Di Tiro ya? nah di jalan Cik Di Tiro tepatnya kalian masuk, depan metodis depan sekolah metodis ya, Yayasan Perkuan sekolah metodis pokoknya nasinya ini memang enak guys, kalau nasi lemaknya Mohan udah sering beli ya tapi kalau nasi perang sama nasi timnya baru kali ini Mohan punya cobain penasaran dengan rasanya bagaimana? Mohan akan review jujur dan Mohan akan unboxing nasi tim ayam buat kalian semua jangan malah-malah disini aja di Mohan Entertainment Channel guys, time to makan, saatnya makan, tapi sebelum makan Mohan pengen minum teh bunga yang di mana? teh bunga ini ibu ini langsung buat sendiri dan ibu ini langsung petik bunganya dari kebunnya terus dia buat teh, namanya teh bunga dan ini baik untuk kesehatan mengurangi panas dalam dan mengobati panas dalam jadi kalau kalian mau adem ayam, minum teh bunga yang dingin kayak gini segar guys, segar, segar, segar nah, oke, langsung aja Mohan unboxing tapi tunggu dulu dong, kita baca doa dulu supaya makanan kita akan lebih nikmat, oke? ayo guys, kita makan nasi tim yang udah ada di meja Mohan gimana rasanya? nah, nasi tim ibu ini isinya ada telur nih telurnya telur kecap, coba Mohan makan macam mana? rasanya enak guys nah karena karena ibu ini nasinya itu dikukus dikukusnya udah ada telurnya jadi telurnya itu lebih berasa bumbunya jadi setiap gigitan-gigitan itu ada bumbunya dan rakan itu enak lalu nah ntar ntar mau hantanya mau hantanya lu seporsi berapa ya? seporsi 17 itu pakai kuah kaldu ayam asli oke nah 17 ribu pakai kuah kaldu ayam asli wow, harganya nggak mahal-mahal banget guys karena ayahnya berlimpah ha 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 ayam semua guys, isinya guys hmm 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 nikmannya tuh hmm kita lah hmm hmm nggak ngerti lagi harus ngomong apa yang gerak nasi tip ini the best coy kok hmm jamurnya itu banyak hmm 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 mau makan air hmm enak banget, bener enak banget nih Mohan coba campur pakai acar nya ya rasanya nikmat guys nih ya Mohan makan dulu hmm ini menu favorit Mohan pokoknya setiap hari Jum'at dan Sabtu Mohan wajib suapan ini guys karena ini memang udah rinduan sih udah lama sekali nggak ada nih nasi mintim ini di Peluhu Pakam rasanya nikmat guys hmm hmm Mohan mau abisin dulu kalian mau mau nggak? kalau mau langsung aja semuanya yuk kalian disini Mohan pengguin karena nasinya enak banget dan pokoknya keaslian rasanya itu asik guys wajib lah nasi tip ini rekomendasi Mohan banget mantap setelah Mohan melahap satu porsi nasi tip ayam yang rasanya luar biasa dengan aroma yang aduh menggugah selera banget aromanya guys aduh pokoknya nggak aduh kalau dikasih 2-3 porsi nasi tipnya Mohan habisin coy habisin karena enak banget wajib kali lah kalian coba kalau kalian lagi di Lubu Pakam nah ini buat temen-temen yang lagi cengbengan ya lagi musim cengbeng ini ya lagi semain cengbeng kalian boleh banget nih kunjungi nasi perang ini karena nasi perang ini rasanya luar biasa dan minggu semalam ternyata ada artis ibu kota yang sudah yang sudah sangat melegendaris ya papanya Gading Martin Roy Martin kemarin main-main ke nasi perang ini dan mencobain menu di nasi perang ini dan berkata nasi perang ini sungguh luar biasa nikmannya pokoknya kalian wajiblah cobain nasi perang ini yang ada di jalan eh Tengku Cidik Tiro depan sekolah metodis ya pokoknya ini rasanya enak banget nah kalian ingat dengan es buah ahwah misok ayam pas di sebelahnya udah ada nih nasi perang ini nah sekarang sudah ada nasi perangnya dan Mohan akan memakan nasi perang ini sekaligus eh gimana sih rasa nasi perang ini sesungguhnya apakah dia akan perang-perang di mulut Mohan sepertinya tidak karena Mohan kan orangnya cinta damai walau jomblo hahaha ya Mohan cuma bisa cinta damai lah gak bisa cinta si dia karena jomblo guys mana tau ya ada yang mau merapat boleh dong hahaha guys yang pertama Mohan harus cobain nasinya nah ini nasinya oke Mohan coba dulu nasinya guys Mohan coba dulu oke hmm 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 nasinya itu kayak nasi uduk tetapi dia bukan nasi uduk guys pokoknya hmm berbeda lah dan rasanya itu asik terus ini ada apa ini ya sambalnya ini sambal kriuk-kriuknya lalu lalu ada mie mie kurus ya Mohan suka makan mie kurus karena Mohan dia gedud oke hahaha hmm hmm mie nya juga enak ada sambal timpingnya dan ada telur tirisnya ya guys telurnya double ada telur ini wow pasti pedas jadi harus menghari ambil yang sedikit oke cuman ya wow wow apa ya ini nggak terlalu pedas tapi lumayan juga manis-manis gitu kayak Mohan nah sekarang Mohan campurin semua nih nasinya oh hampir lupa guys hampir lupa ada buncisnya jangan lupa makan sayur karena sayur baik untuk kesehatan guys ya hmm buncisnya segar oke Mohan makan ya oke Mohan masukin semua biar dia campur aduk di ini ya di bawah mulutnya Mohan ya kita buat dia berperang hmm enak guys tapi kalau jujur ya Mohan disuruh pilih nasi perang atau nasi tim mas dia gawin nasi timnya tapi ketika nasi timnya habis Mohan wajibkan nasi perang karena nasi perangnya enak banget nah untuk nasi perangnya ada setiap hari setiap hari oh nasi perangnya setiap hari iya wow jadi nasi perangnya setiap hari nasi timnya hanya di hari eh eh Jumat dan Sabtu Jumat dan Sabtu nasi H6 nya ada di Senin dan Kamis bener ya i? Senin dan Kamis nasi H6 selasa nasi tim oke Mohan makan dulu kalian yang mana-mana disini aja di Mohan Entertainment nah buat kamu pencinta jajanan yang eh snack-snack nya itu renyah-renyah gurih-guri kalian wajib ini guys wajib kalian beli ini ini sebungkus hanya 25 ribu ini sambal yang kayak pokoknya ini sambalnya ubi kacang dan rasanya itu eh apa ya asik dan enak banget ini guys jadi ini untuk campuran nasi juga bisa harganya segini cuma 20 ribu ya Pak ya? iya 20 ribu guys jadi wajib banget kalian cobain ini oke guys segitu dulu makan-makan Mohan di siang hari ini next Mohan akan jalan-jalan kemana lagi pokoknya kalian tetap stay di kuas kuliner asik with Mohan Entertainment dan jangan kemana-mana hanya wajib stay di Mohan Entertainment karena Mohan akan jalan-jalan akan makan-makan dan yang pasti Mohan akan membuat kalian bahagia selalu oke disini aja di Mohan Entertainment jangan lupa di subscribe channelnya Mohan Entertainment terima kasih Nandri kemana kamu terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!